Halo guys, balik lagi di channel official Pichokade. Meskipun game online di Android menjadi pilihan sebagian besar gamers, akan tetapi game offline pun memiliki pesona sendiri bagi pencerita game mobile, terutama game yang bertemakan perang, menjadi salah satu gameplay terfavorit di tahun ini. Apalagi game yang dimainkan tidak harus terhubung dengan konektivitas internet, Pada kesempatan kali ini, Pichokade akan merekomendasikan game Android Perang Open terbaik versi Pichokade. Tapi sebelum masuk ke topik utama, kita mulai ingatkan lagi kepada kalian semua untuk menggunakan subscribe dan juga tombol loncengnya, agar selalu mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Dan berikut 5 game Android Perang Terbaik versi Pichokade. Elite Killer Sword Game ini sendiri memiliki grafis yang cukup baik dan model dari game ini juga terbilang lengkap. Fitur dari game ini memberikan 2 pilihan model, yaitu lokal misi dan PFP mode. Setidaknya terdapat 100 level yang bisa diselesaikan dalam game tersebut, dan nengkapi dengan sekitar 30 senjata khas perang dan ditambah penggunanya yang sangat mudah. Neon Shadu Game VPS ini memiliki tampilan grafis yang biasa saja, tapi alur gameplay ini cukup menantang, pasalnya pemain akan dihadapkan musuh-musuh yang unik. Pemain diharuskan melewati tantangan di setiap levelnya. Game offline ini juga bisa dimainkan secara online. Star Wave of War 2 Game VPS Survival ini terbilang cukup menarik, pasalnya pemain harus melawan zombie-zombie yang brutal. Di game lain ini, ada lebih dari 30 tantangan seru yang kalian hadapi. Pemain akan dihadapkan dengan boss-boss yang akan hadir setiap pertemuan yang dimainkan. Modern Sniper Story dari gameplay ini memfokuskan kepada kecepatan dan ketepatan menembak. Pemain diharuskan menembak target musuh tepat sasaran, agar mendapatkan 3 buah bintang di setiap levelnya. Di story game ini, memiliki lebih dari 30 level yang harus dihadapi, jadi semakin tinggi levelnya, maka kesulitan pun semakin sulit. Modern in Arms 3 Gameplay ini memiliki grafis yang sangat bagus. Game ini mengusung sudut pandang VPS, jadi pemain lebih lulusan saat melihat pergerakan musuh. Senjata di game ini lumayan banyak, dan player bisa membeli kendaraan time untuk bertempur di setiap pertempurannya. Itulah 5 game Android Perang Open terbaik versi kami, yang kami rekomendasikan di video ini. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Simple game, simple enjoy. Terima kasih sudah menonton video ini,